Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Fionita Dweripada dengan NIMS 1901-0177 dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2019 IKIP Siliwangi Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum Bimbingan dan Konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Risa Rismawati Sidiq MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Ada yang mau memimpin baca doa? Saya, silakan Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Nah, kali ini kita akan mengadakan kegiatan Bimbingan kelompok Namun sebelum itu, agar semangat Kita akan memulai dengan melakukan S-Bimbing terlebih dahulu ya Kita akan melakukan tepuk semangat Seperti ini Tepuk semangat 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 Gitu ya Jadi, ibu akan menjelaskan Bimbingan kelompok terlebih dahulu ya Nah, Bimbingan kelompok perupakan layanan dalam Bimbingan konseling Yang di dalamnya membahas tentang berpikir tertentu Yang mengandung permasalahan aktual Dan menjadi perhatian anggota kelompok Dalam Bimbingan kelompok ini, adik-adik mengikutinya secara sukarela Tanpa paksaan dari siapapun Dan harapannya ketika kegiatan berlangsung Adik-adik saling berpendapat memberikan sarannya Nah, inti dalam Bimbingan kelompok ini yaitu Komunikasi dan kerjasama Nah, dalam Bimbingan kelompok ini Ada empat asas Yang pertama, ada asas kenormatifan Ada asas keterbukaan Asas kesukarelaan Dan asas kegiatan Dalam Bimbingan kelompok ini Adik-adik sebagai anggota kelompoknya Dan ibu sebagai ketua kelompoknya Nah, untuk generasi Bimbingan kelompok kali ini Satu kali empat puluh nomin Setuju Kegiatan Bimbingan kelompok kali ini Akan mirip-mirip dengan Kegiatan Bimbingan kelompok sebelumnya Karena disini kita akan menggunakan teknik permainan Sebelum ke tahap berikutnya Tentu yang ingin ditanyakan Silahkan Permainannya ular tangga Jadi, kita akan menggunakan permainan ular tangga Nah, setiap nomor dari anak tangga itu Ada beberapa yang ada soalnya Soalnya ini berhubungan dengan tema kita hari ini Yaitu motivasi belajar Nah, nanti adik-adik harus menjawab pertanyaan tersebut Kalau tidak bisa menjawab Maka adik-adik mendapat hukuman Yaitu dicoret menggunakan bedak oleh temannya yang lain Apakah dimerti? Dimerti Apakah sudah siap? Siap Baik Sekarang bertiga Bermin Baik Bermin Sini Kedua Ayo bati dulu Baik Bati dulu Baru Bati dulu Baru Bati dulu Baik Berarti waat terakhir Moja Siti Fija Waat Masuk mulai Opan Nah itu ada bintangnya ya Kalau pertanyaannya Saya senang belajar Jika Lanjut Nah ada pertanyaan Saya suka termotivasi Untuk belajar oleh Satu Dua Tiga Empat Lima Tanya yang sama Saya senang belajar Jika Lima Empat Tiga Dua Satu Jika kenapa kata Jika 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.